Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video saya kali ini saya akan bagikan bagaimana cara downgrade item di hp vivo Fungsinya supaya kita bisa menerapkan tema pihak ketiga itu supaya bisa permanent ya teman teman ya Disini kita bisa cek untuk item yang saya gunakan adalah versi terbaru ya teman teman ya Kalian bisa lihat di info aplikasi disini kita scroll ke bawah Nah disini item yang saya gunakan adalah versi 7715 Disini juga kita bisa buka dan kita bisa cek untuk versi itemnya itu di bagian saya Di bagian ini klik di bagian pengaturan Nah disini kalian bisa lihat versinya 7715 Dan ini adalah versi sangat terbaru ya teman teman ya Nah langkah selanjutnya kalian buka saja di bagian playstore ya teman teman ya Kita buka dan di bagian sini kalian tinggal klik saja prevent Nah untuk aplikasinya ini adalah aplikasinya dan kalian langsung bisa menginstallnya Aplikasi ini gratis di timestore teman teman ya Kalau sudah terinstall kita close saja seperti ini teman teman Selanjutnya kita cek apakah aplikasi tadi sudah terinstall Nah ini sudah terinstall ya teman teman ya kalian bisa lihat ya Selanjutnya kalian perlu bahan ya bahannya ini sudah saya siapkan Kalian bisa download linknya ada di deskripsi ya teman teman ya Nah ini item ini versi 6006811 dan item SH Ini kalian copy atau kalian salin kalian letakkan di memori internal Kalian bisa lihat disini penyimpanan telepon dan kita pastikan disini Jadi harus di memori internal di bagian luar ya teman teman ya Jangan diletakkan di dalam folder Jadi di memori penyimpanan internal itu Nah letaknya itu di bagian luar seperti ini teman teman ya Karena untuk menerapkan tema supaya bisa permanen itu Kita harus menggunakan versi item 600 teman teman Selanjutnya kita buka preventnya Klik di bagian accept sebelah sini ya teman teman ya Selanjutnya disini kalian klik di bagian security Nah di bagian ini ya teman teman ya Klik lagi di bagian enjoy Nanti muncul launcher prevent Kalian klik saja seperti ini teman teman ya Kita tunggu sebentar klik Kalau muncul seperti ini Turn off developer option enable wireless debugging Tab wireless debugging port Klik di bagian developernya teman teman ya Nah seperti ini Kalian bisa cek untuk HP vivo yang saya gunakan adalah Fontout 12 ya teman teman ya Kalian bisa lihat disini Kalian scroll saja ke bawah Klik di bagian informasi perangkat lunak Seperti ini ya teman teman ya Lalu di bagian nomor buildnya ini Kalian klik selama 3 kali Sampai muncul anda sudah jadi pengembang Seperti ini teman teman ya Nah kalau sudah kalian tinggal back-back saja teman teman ya Seperti ini Nah kita back Dan kita back lagi Seperti ini Nah di bagian ini kalian klik di bagian developer Otomatis dia akan membuka opsi developernya Kalian aktifkan Setelah itu kalian cek roll ke bawah teman teman ya Kalian cek roll ke bawah Di bagian debugging USB nya ini kalian nyalakan Klik ok ya Seperti ini teman teman ya Klik di bagian ok Selanjutnya Proses debug near cable Nah inilah yang penting kalian nyalakan teman teman ya Nah di bagian ini Kalian klik izinkan teman teman Nah seperti ini ya teman teman ya Selanjutnya di bagian ini kalian tinggal back saja Nah seperti ini ya teman teman ya Kita back Nah nanti muncul seperti ini Klik di bagian Wireless debugging port Nah nanti kan muncul seperti ini tuh ya Selanjutnya klik developer Nah kita akan dimintai di bagian atas Kalian bisa lihat ada notif yang berbunyi ya teman teman ya Seperti ini Kita disuruh memasukkan sebuah kode ya Jadi kita back Kita scroll ke bawah ya teman teman Kita scroll ke bawah Kita klik di bagian proses debug near cable Ini kalian klik Nah sambungkan perangkat dengan kode penyambung Nah ini kalian klik saja nanti akan muncul kodenya Nah kode ini kalian ingat-ingat Kalian tarik ke bawah Nah kodenya kalian masukkan disini Jadi tadi itu 1 1 1 ya 6 3 6 6 3 ya Klik kirim Nah kalau sudah berhasil Disini akan tertulis seperti ini teman teman ya Ya Prevent server is working Jadi sudah sukses ya teman teman Kita back saja seperti ini Nah disini kita back lagi Selanjutnya Kita back lagi teman teman ya Kita buka lagi preventnya Karena disini sudah working ya Munculnya seperti ini Kalian klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas Klik lagi di bagian Accent command Nah seperti ini teman teman ya Klik lagi di bagian ok Nah di bagian ini Kalian masukkan skrip seperti ini teman teman Jadi skripnya harus sama seperti ini Kalian bisa lihat ya Disini spasi ya Lalu garis miring Nah disini SD card Seperti ini teman teman ya Garis miring lagi Nah disini Kalian klik item Titik Atau dot SH Nah disini Nah disini spasi lagi Garis miring SD card Garis miring lagi Nah disini kalian tinggal Yang mau kalian install itu versi berapa Kita buka di file manager ya teman teman Ya penyimpanan telepon Nah disini Kita coba install yang versi 6811 ya Jadi namanya ini Kita copy Jadi kita klik di bagian lainnya Kita ganti nama Dan disini kita salin semuanya teman teman Karena yang mau kita install itu versi 6811 Kita pilih semuanya dan salin ya Setelah itu kita klik batal Kita ambil namanya saja ya teman teman ya Lanjut kita buka di bagian brevennya tadi Dan kalian pastekan disini Nah seperti ini ya Soalnya ada beberapa Kita klik tempel Selanjutnya kalian klik gambar Panah ke samping kanan itu teman teman ya Nah disini kalau nanti muncul sukses Nah seperti ini teman teman ya Kita klik tinggal tetap install Jadi yang versi 6811 tadi Akan terinstall teman teman Soalnya ada beberapa perangkat Yang tidak bisa langsung ke versi 6.0.0 Jadi harus ke 6811 dulu teman teman ya Ada juga perangkat yang langsung bisa ke 6.0.0 gitu teman teman Kita klik di bagian info aplikasi Disini itemnya kalian bisa lihat versinya sudah 6811 teman teman ya Selanjutnya disini kita akan install atau kita turunkan lagi Versinya menjadi 6.0.0 teman teman ya Jadi namanya ini kita ambil kita copy ya Kita klik bagian ganti nama Disini kita salin semuanya Soalnya yang mau kita pasang adalah versi ini 6.0.0 ini ya teman teman ya Jadi kita salin Kita klik batal Kita lanjut di bagian prevent tadi ya teman teman ya Kita lanjut di bagian prevent ini Nah item yang versi ini Yang versi 6811 ini kalian hapus Seperti ini teman teman ya Nah di hapus Selanjutnya kita ganti yang versi 6.0.0 teman teman Kita klik tempel Dan kita klik di bagian panah ke samping kanan Nah nanti kalau sudah berhasil Akan muncul tulisan suksesnya teman teman ya Klik di bagian tetap install Jadi ada beberapa perangkat Yang tidak bisa langsung ke versi 6.0.0 teman teman ya Ada juga yang bisa langsung ke versi 6.0.0 ini Karena untuk menerapkan tema Pihak ketiga Supaya bisa permanen itu Kita harus menggunakan item versi ini teman teman Disini kita close saja Dan kita bisa cek Untuk item yang sudah terpasang ini versi berapa Teman teman ya Klik di bagian info aplikasi Nah disini kalian bisa lihat Versinya sudah 6.0.0 teman teman ya Oke kita buka itemnya Lanjut kita klik di bagian saya teman teman ya Sebelah kanan bawah Sebelah sini Di bagian saya Nah disini kita klik di bagian pengaturan Pojok kanan atas Di bagian bawah ini kalian bisa lihat Versinya sudah 6.0.0 Jadi kalau item versi ini Kita bisa menerapkan tema Atau tema dari pihak ketiga itu Bisa permanen teman teman ya Udah gitu aja video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini Supaya teman teman tidak ketinggalan Video video terbaru dari kami berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh